Yang biasa mengurusi jenazah, jangan mentang-mentang dia sudah jadi lebay Lebay atau lebay? Supaya gak salah Lebay, lebay, lebay jadi cintanya beribah Lebay, jangan mentang-mentang lebay langsung semuanya diurusi Mayatnya perempuan dia mengurusi, karena gak punya ilmu dia Haram Memandikan jenazah Memandikan jenazah harus perhatikan Kalau jenazah laki-laki Maka yang memandikan harus laki-laki Kemudian martabat selanjutnya Boleh dimandikan oleh wanita Wanita yang mahrum Wanita yang mahrum itu siapa? Yang tidak boleh saling menikah Ibundanya, anak perempuannya, saudarinya Yang mahrum dalam membahasan masalah mahrum Jadi tidak asal perempuan Kalau perempuan orang asing Kalau perempuan itu seandainya mayat hidup lagi Kemudian boleh menikahi, gak boleh Perempuan itu memandikannya Istri asalkan waktu meninggal Sang suami, istri Belum dicerai, maka istri Boleh memandikannya Biarpun setelah meninggal bukan laki-laki istrinya Jangan asal Ini yang harus kita perhatikan Begitu sebaliknya Jika mayatnya seorang wanita Maka yang memandikannya adalah wanita juga Jika ternyata gak ada perempuan disitu Tidak tahu di mana hidupnya ini Seandainya gak ada perempuan disitu Maka boleh dimandikan oleh laki-laki Yang mahrum Yang tidak boleh saling menikah Dengannya Bapaknya, anaknya Saudaranya Baik ini harus di fahami Jangan sampai Mentang-mentang dia jadi Lebay Lebay-lebay Lebay Atau mutin Kalau jatuh timur Mutin Kayaknya lebih enak mutin Imam mutin Imam kampung Yang biasa ngurusi jenazah Jangan mentang-mentang dia sudah jadi Lebay Lebay atau Lebay Supaya gak salah Lebay 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 jadi ceritanya berapa Lebay Jangan mentang-mentang lebih Langsung semuanya diurusi Mayatnya perempuan dia ngurusi Karena gak punya ilmu dia Haram Kayaknya menjalankan Fertu Kifayah Malah dapat dosa dia Dia dapat dosa Ya ini Dan diantara perempuan Kalau mayatnya perempuan Diantara perempuan pun Tidak semua wanita Memang pada dasarnya Semua wanita boleh Tapi dipilih wanita yang Dia itu punya Bisa menjaga amanat Dia bukan suka Ngomongin orang Karena mayat meninggal Bermacam-macam keadaan Karena sakur ototusai Mungkin dalam keadaan Atau mohon maaf Ada di dalam tubuhnya Ada cacat yang gak bisa Diperlihatkan kepada siapapun Ini dasar perempuan Murah mulutnya Cerita Wah disininya begini-gini Haram dan dosa dia Maka yang dipilih Untuk memandikan jenazah Harus tampak wanita solehah Yang sekiranya bisa menjaga Kalau ada rahasia Rahasia yang tidak Bisa dibicarakan Bisa dibicarakan Dan itu sama Menggunjing dosanya Gede Gak boleh Melihat baik Kemudian disamping itu Laki-laki juga begitu Jika yang meninggal Laki-laki Yang mandikan adalah Laki-laki Boleh perempuan Yang mahrumnya tadi Itu pun Gak boleh Membuka uratnya Biar sama-sama perempuan Langsung dibuka Begitu gak boleh Biarpun sama laki-laki Gak boleh Tetap antara pusat Dengan lutut Harus dipakai kain Ditutup kain Kalau perempuan Dengan perempuan Yang mandikannya ini Laki-laki Dengan laki-laki Ditutup antara pusat Dengan lutut Dan memandikannya Menginyiramnya Adalah dibalik kain Bukan dibuka Belak begitu Haram Biar polis yang meninggal Dunia melihat Arabnya adalah Haram dan dosa Cuman karena Mungkin kurang pendidikan Agama Kadang dimandikan Pakai diintip-intip Oleh anak-anak Dan sebagainya Gak boleh Begitu Dosa haram itu Nah ini Jadi seperti itu Kemudian Jadi Harus perhatikan Yang memandikannya Kemudian Lihat Boleh laki-laki Kalau yang meninggal Laki-laki Yang menikah Adalah laki-laki Boleh perempuan Memandikannya Yang perempuan itu Dengan mayat Adalah mahrum Tidak boleh saling Menikah Begitu juga Perempuan meninggal dunia Anda yang mandikan Adalah perempuan Kalau tidak ada Boleh laki-laki Tapi yang mahrum Yang tidak boleh saling menikah Anak Punakan Ayah Dan seterusnya Nah Tapi ini pun harus Masmada Jika terlihat Yang memandikan Misalnya Seorang kakek Meninggal dunia Laki-laki Berarti yang boleh Mandikan adalah Laki-laki Kemudian Laki-laki Kalau tidak Laki-laki Boleh perempuan Yang mahrum Cucunya Nah Sekarang harus Perhatikan Antara cucu Yang memandikan Jika ada Laki-laki Yang memandikannya Harus Wasmada Wasmada Ini Kakek Meninggal dunia Ada yang memandikan Apakah yang mandikan Juga cucunya Laki-laki Atau orang lain Laki-laki Kemudian Karena ini kurang Misalnya Kurang tenaga Dibantu oleh perempuan Yang mahrum Yang boleh Memandikan Laki-laki Terus Harus wasmada Ini Jika Antara memandikan Dengan memandikan Ini adalah Boleh saling menikah Bukan mahrum Juga bahaya Muka aurat Yang ada Dan sebagainya Ini wasmada juga Biarpun sepupu Mentang-mentang Sepupu Bebas Biasa saja Akhirnya Kut pegang Tangannya segala macam Ini ilmunya Harus ada Kemudian Perlakukanlah Perlakukanlah Mayat Dengan baik Terhormat Seorang Lebih Perempuan Dan ini kita mendengar Suatu ketika Yang kebetulan Di kota ini Waktu itu Saya dengar informasi Tapi saya tidak melihat sendiri Karena kebetulan Yang meninggal perempuan Yang mandikan lebih perempuan Masya Allah Tidak tahu itu Tidak mengacita Bagaimana Punya adab Pakai keran Semprot Sampai hidungnya Jelek banget Mulutnya Jadi kayak Nyemprot Kambing Allah Seolah adab Kurang ajar itu orang Ada yang cerita Masya Allah Jadi ada Semprot pakai keran itu Jadi kayak Memandikan daging Mau dimasak Begitu Wah Tidak berterhormat Tidak boleh Kita perlakukan Seperti seandainya Dia masih hidup Dia anak manusia Yang harus kita hormati Kita muliakan Biarpun sudah meninggal dunia Tetap Mayatnya adalah Perlu kita muliakan Selesai sampai disini Ini adalah Sepintas tentang Memandikannya Ada pun nanti caranya Insya Allah Pertemuan yang akan datang Terima kasih Terima kasih.